Pemirsa calon wakil Gubernur Jakarta Suswono kembali belusukan berburu aspirasi warga. Di Pasar Tanah Abang, Suswono menyerap aspirasi para pedagang tekstil yang kian sepi dan berjanji akan memperbaiki kondisi pasar dengan program-programnya jika terpilih nanti. Calon wakil Gubernur Jakarta Suswono belusukan di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Diawali dengan sarapan bersama sang istri dan warga sekitar. Di warung nasi uduk langganannya, calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mendapat sambutan hangat di kawasan Tanah Abang. Ia bersama sang istri kemudian belusukan ke Pasar Jati Baru dan Pasar Tanah Abang. Keduanya melihat kondisi pasar dan produk yang dijual. Mereka juga mendengar aspirasi para pedagang pasar, terutama pedagang tekstil. Para pedagang mengeluh sepi pengunjung, apalagi harus bersaing dengan marketplace di media online. Calon wakil Rituan KWL ini mengatakan, keluhan warga selaras dengan program yang diusung dalam visi-misi kontestasi pilkada 2024 dan akan direalisasikan jika terpilih nantinya. Sejak ada penampungan di atas ini, pedagang-pedagang yang dibawa ini praktis tidak sedikit sekali pengunjungnya di antaranya itu. Di samping memang setelah COVID itu, banyak usaha-usaha yang dengan cara online kan, itu juga nampaknya berpengaruh. Suswono berjanji melakukan pelatihan dan memberi bantuan modal kepada pedagang. Selain itu, juga akan memperbaiki tata ruang di Pasar Tanah Abang agar lebih nyaman dan kondusif. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Wil dan Aulia, AY News, Melaporkan.